Harapan saya Pak ya, kalau bisa kan suatu set perusahaan saya ini naik level lah Pak. Ada saran nggak Pak kira-kira buat saya sama teman-teman yang... Nggak ada saran, tapi saya melihat bahwa Anda kan tidak terlihat tergoda ke politik. Saya beda hari ini, karena hari ini ulang tahun harian di SWE, ulang tahunnya ketiga. Dan salah satu tamu ulang tahun hari ini adalah Jackson. Saya disuruh oleh panitia harus pakai baju masa lalu. Dan ini baju tahun 1945, karena katanya ini dulu baju tentara Jepang yang dirampas oleh pejuang kita menjadi seragamnya pejuang. Dan sekarang diulang tahun ketiga harian di SWE ini saya pakai. Nah, Jackson ini siapa Anda bisa baca di kaosnya itu ada AZA by Jackson. Artinya AZA itu merek, merek sepatu, merek apa lagi ya? Baju Pak. Merek baju, merek apa lagi? Aksesoris, olahraga. Aksesoris, olahraga. Kok Anda lebih tahu dari saya? Karena saya ngikutin Pak dari dulu Pak. Anda ngikutin. Padahal AZA ini kalau nggak kira itu singkatan dari... Azrul Ananda. Azrul Ananda. Tapi Anda lebih tahu. Karena memang Azrul lebih akrab dengan dia daripada dengan bapaknya. Dia lebih sering ketemu Azrul daripada saya. Saya kalau mau ketemu Azrul harus minta waktu dulu. Oh gitu Pak? Oh ya. Dan di depan ini ada jejeran sepatu. Kebetulan minggu lalu saya ke DBL Arena di Pakwon Mall. Dan saya melihat ada sepatu baru. Kemudian saya bilang kepada istri saya, saya mau minta dibelikan ini. Dan ternyata ini sepatu AZA by Jackson. Betul Pak. Apa maksudnya? Jadi ini sepatu kolaborasi sih Pak. Jadi AZA ini kan brand yang sebenarnya sudah berdiri Pak. Lalu Jackson itu brand saya Pak. Jadi kita melakukan kolaborasi, kita buat sepatu bareng Pak. Dengan semangat semua bisa. Dengan semangat semua bisa? Jadi kita buat ini sepatu. Kita rilis dengan Black Series Pak. Lima sepatu. Jadi lima sepatu hitam. Ini kita launching minggu lalu Pak. Oh baru jadi? Baru Pak. Kemarin saya sudah pakai sekali. Waktu senam dan enak. Tapi Jackson itu nama Anda? Betul Pak nama saya. AZA namanya anak saya, Jackson nama Anda. Betul. Dua nama Pak makanya. Jadi ini AZA by Jackson ini dua nama. Dua nama jadi satu. Betul. Yang punya ide pertama siapa? Untuk kolaborasi Pak maksudnya. Sebenarnya ini organik sih Pak. Tidak ada salah satu yang menarik atau gimana. Cuman sebenarnya story-nya kan saya sama Debel ini dari dulu selalu deket Pak. Ini pertanyaan saya berikutnya. Kapan Anda kenal AZA? Saya kenal Mas Haslul ini atau Debelnya nih Pak? Tidak tahu. Terserah. Oke. Saya kalau tahu Pak Mas Haslul sudah dari zaman saya dulu jadi pemain Pak DBL. Waktu SMA berarti? Dari SMP Pak Pak. SMP sudah main basket? Saya main basket. DBL Pak. DBL Pak. Waktu itu SMPnya mana? Gloria Pak. Wah yang sering juara itu ya? Yang cewek? Yang cewek sering juara. Cowoknya tahun ini Pak. Tahun ini itu yang akan datang Mas Haslul? Akan datang Mas Haslul. Optimis dulu Pak. Oh optimis ya. Jadi SMA-nya di mana? SMA Gloria juga. Oh Gloria juga. Main basket juga. Saya juga main basket Pak. Di DBL. Di DBL. Jadi tahu Anda Aslul itu pemiliknya DBL. Betul. Anda pemainnya? Saya pemain Pak. Jadi satu sisi saya kenal Mas Haslul, Mas Haslul tidak kenal saya dulu. Pasti kenal lah. Dia kenal semua pemain Gloria. Dari SMA terus kemana? Saya dari SMA saya dapat kesempatan kuliah Pak. Waktu itu saya sekolah di Amerika Pak. Di San Francisco. Oh di San Francisco. Betul. Nah kebetulan kan DBL setiap tahun mengirimkan All Star Pak. Waktu itu kebetulan di Sacramento. Satu jam aja kan Pak dari San Francisco. Nah jadi waktu itu ada senior saya. Namanya Vincent Ngai ngajak saya. Eh mau nggak bantu DBL nih? Karena saya kebetulan suka basket. Yaudah. Dan yang datang ini tim DBL. Jadi nyangkut ya. Happy dong Pak. Happy kan? Bekas pemain DBL. Menyambut pemain-pemain DBL. Jadi istilahnya saya kan dulu nggak dapat kesempatan masuk All Star Pak. Oh. Kurang jago Pak saya mainnya. Cuma minimal saya dapat kesempatan bawa All Star lah Pak di Amerika. Dulu di depan, tengah, belakang? Saya mainnya Pak. Saya mainnya dulu guard Pak. Oh guard. Capek ya. Capek ya Pak. Nah. Jadi. Azar tiap tahun kirim pemain-pemain basket DBL yang hebat-hebat. Betul. Untuk berlatih di Amerika. Betul Pak. Kemudian Anda menerima di sana. Saya jadi panitia lokal Pak. Jadi panitia lokal. Karena kebetulan waktu itu para pemain ke Sacramento. Betul. Dan Sacramento itu hanya satu jam dari San Francisco. Tapi saya dengar waktu di Amerika Anda aktif di organisasi pelajar mahasiswa Indonesia. Iya Pak. Saya dulu ikut namanya PERMIAS Pak. Jadi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Pak. Iya. Jadi perkumpulan kayak semacam PPI-nya Amerika Pak. Iya. Apa? Seksion Sacramento California begitu atau? Saya awalnya di sekolah saya dulu Pak. Namanya divisi Pak. Lalu saya lanjut. Mana sekolahnya? Saya dulu sekolahnya di USF. Universiti of San Francisco. Oh iya saya. Cuma sebelumnya saya kan college Pak. Waktu college itu saya dulu jadi ketua PERMIAS di college saya. Lalu saya pindah Pak. Transfer. Lalu saya jadi ketua PERMIAS di San Francisco B.A.R. ya Pak. Jadi kalau B.A.R. ya itu. San Francisco dan sekitarnya. Sekitarnya. Kayak Jabotabek gitu Pak. Iya. Terus Anda lulus pulang ke Indonesia. Lulus pulang ke Indonesia. Tapi sedengar waktu jadi pengurus PERMIAS, ketua PERMIAS, Anda sama-sama dengan anaknya Pak Hairul Tanjung ya? Yang putri. Sama putri bareng Pak dulu. Jadi saya dulu istilahnya dia ini ketua di sekolahnya dia. Saya ketua di sekolah saya Pak. Terus kita maju bareng yuk ke yang pusat gitu. Jadi sering buat event bareng. Sampai sekarang kita masih teman dekat Pak. Satu umur? Satu umur Pak kebetulan. Sama-sama tahunnya Pak. Tapi kan sekarang putrinya Pak Hairul Tanjung ini, putri. Itu kan menjadi penasihat presiden. Betul. Dari milenial. Betul Pak. Staff khusus Pak. Anda masih kontak sama putri? Saya sampai 2020 diminta bantu beliau Pak. Sebenarnya di CT Corp juga di staff khusus Pak. Jadi nyambung terus Pak. Sampai sekarang. Terus Anda pulang dari San Francisco. Pulang sudah lulus ya? Ambil apa Anda? Saya dulu ambil finance Pak. Saya lulus 2017 Pak. Terus pulang? Pulang saya mulai masuk ke perusahaan orang tua. Oh dari yang penasihat Pak? Ya kebetulan perusahaannya perusahaan sepatu Pak. Oh apa ya? Perusahaan apa ya? Namanya dulu mereknya itu Jim Joker Pak. Jim Joker kenal kan? Itu merek kulit Pak sebenarnya. Startnya dari sana Pak. Sepatu kulit kan? Lalu di 2018-19 saya mulai buat brand namanya Jackson Pak. Jadi tujuannya saya mau ambil market anak muda Pak. Terus kemudian ketemu Asrul? Nah dari dulu sebenarnya Pak. Dari dulu zaman waktu saya di DBL. Waktu saya bawa DBL di Amerika itu sebenarnya. Dulu kan saya sama kru-kru DBL semua dekat Pak. Ya pasti. Pasti dekat. Karena kan 11 hari tiap hari ketemu pulang. Kalau ke Surabaya. Ayah datang ke kantor. Jadi hubungannya ini nggak pernah. Nggak pernah putus. Selalu putus. Ya karena kayak teman ya Pak. Terus kayak kapan buatin sepatu DBL? Tapi dulu itu bercanda Pak. Dulu itu jadiin bercanda doang. Kapan buatin sepatu DBL? Kapan buatin sepatu DBL? Dulu kayak gitu Pak. Tapi kan waktu saya bilang. Wah saya ini buatnya sepatu kulit Pak. Kan saya dulu masih polos ya Pak ya. Nggak mengerti ya. Oh iya. Jadi kayak oh iya. Tapi ada satu pelatih Pak waktu itu. Pelatihnya DBL Academy namanya Coach Erwin. Jadi Coach Erwin itu tau saya udah dari zaman saya SMA Pak. Karena dia kan dari dulu pelatih dia tau lah kita. Karena dia waktu itu dia bilang loh. Kamu ini kan karena kita di olahraga ini kan kita diajarin nggak boleh menyerap Pak sebelum bertanding. Jadi dia bilang. Oh kamu ini belum mulai udah ngomong nggak bisa. Dia bilang gitu dulu. Tapi waktu itu kan saya ya karena masih belum tau dunia kerja. Korentasinya kulit ya. Ya saya nggak. Saya cuma oh iya iya kok. Ya kalau saya bilang dulu gitu. Ya Coach siap-siap. Nah waktu pulang itu karena sering komunikasi tersebut. Sering setelah cerita. Ini kolaborasinya waktu itu asa dengan band lain. Apa ya saya keep kontak terus lah Pak. Sampai akhirnya mulai ngobrol 2020-2021. Dan akhirnya tahun ini baru mulai Pak. Jalan Pak 2023 ini. Memang Asrul saya dengar itu gelisah sekali. Melihat bahwa sepatu-sepatu basket ini mahal-mahal. Sehingga kasihan para pemain DBL, para pemain basket ini. Kalau harus beli sepatu yang mahal-mahal itu. Kemudian saya dengar selalu dengar Asrul selalu memprihatinkan itu. Dan ini apakah solusi itu? Untuk yang sepatu ini Pak. Kita mulai ini nggak dari sepatu basket dulu Pak. Kita mulai dari sepatu aktif dulu. Jadi kita ambil momentum. Iya Asrul menangani atletik kan? Ini ambil momentum. Aktif justru ini kan sepatu sehari-hari Pak sebenarnya Pak. Oh sepatu sehari-hari. Jadi bisa untuk sekolah, bisa buat kerja. Jadi kita mulai dari sepatu ini Pak. Karena saya ingat Pak dulu waktu. Saya ingat banget dulu waktu saya main DBL Pak. Itu saya pernah dapet sepatu dari DBL. Waktu itu dengan kolaborasi yang sebelumnya Pak. Itu saya dulu bangga banget Pak. Karena untuk bisa dapet sepatu tersebut itu harus masuk ke empat besar. Nah jadi waktu itu saya ingat. Tapi sepatunya itu nggak full black Pak. Nah di sekolah kan dulu nggak boleh Pak. Kalau sekarang kan santai katanya Pak. Sekolah katanya ada putih-putih dikit boleh. Jadi saya ingat dulu itu sepatu saya lakban Pak. Sama teman-teman yang basket. Karena yang nggak hitam itu di lakban. Ya di lakban. Saya masih ingat tuh sepatunya sampai sekarang. Masih ada kuning-kuning merah-merah dikit gitu. Jadi waktu itu karena keinget itu saya bilang. Wah kayaknya kalau kita mulai pakai sepatu hitam ini lumayan ini. Jadi sangat fleksibel ya. Lebih fleksibel Pak. Ya bisa untuk sehari-hari. Bisa ke sekolah. Betul. Bisa untuk olahraga. Untuk kerja, olahraga bisa Pak. Kayak begini. Ini desainnya, unggulnya di mana? Kalau desain Pak. Jadi sebenarnya kita waktu itu memang sudah milih dari ratusan sepatu full black Pak. Kan sepatu hitam ini sebenarnya banyak Pak. Ini kan sebenarnya sepatu basic ya Pak. Sepatu full black. Tapi kita kumpulin sampai hampir 100 sampel waktu itu Pak. Lalu kita milih nih. Mana yang kira-kira modelnya paling unik. Dan waktu itu Mas Sastru juga ikut milih tuh. Jadi kita ikut minta timnya di BL ikut Mas Sastru juga. Ikut ayo bareng nih. Milih mana model-model yang kira-kira paling unik. Dan istilahnya di pasar ini belum banyak Pak. Jadi waktu itu kita nyari di situ lah Pak. Keunikan aja yang kita cari. Papa masih sehat? Papa masih sehat. Mama masih sehat? Mama masih sehat. Anak pertama? Saya anak kedua Pak. Terus kakak di mana? Kakak di Surabaya. Juga di pabrik? Ya jadi saya, Papa saya itu tahun 2013 sakit Pak. Papa? Papa sempat sakit. Waktu itu dia akhirnya ngambil keputusan untuk pensiun. Diserahkan ke kakak sama saya Pak. Jadi kita sekarang jalan berdua lah. Ngeran bisnis ini Pak. Papa istirahat? Istirahat jalan-jalan. Ya gitu Pak. Nggak boleh istirahat sepenuhnya. Betul. Tapi sekarang sehat Pak. Masih punya adik lagi? Saya punya adik satu lagi Pak. Masih kuliah Pak. Cowok juga? Cowok juga. Jadi tiga-tiga cowok? Tiga cowok Pak. Jadi ini sepatu pertama dari Jackson yang non kulit? Nggak Pak. Jadi kalau Jackson ini malah sepatunya semua bukan sepatu kulit Pak. Jadi kita kasih. Itu beda Anda dengan Papa ya? Betul. Ketika saya buat sepatu Jackson ini kita mau ambil memang market youth anak muda. Kita mulai dari youth lalu kita lari ke kids lalu kita lari ke active atau sport. Seberapa Anda dengar ini memuaskan batin Anda? Untuk sampai detik ini saya jujur kalau sampai puas masih belum Pak. Karena ini saya baru mulai menurut saya. Jadi karena saya sama tim DBL sama Mas Asrul kami ngobrol. Kalau kita punya visi yang panjang Pak. Jadi ini itu baru permulaan lah Pak. Jadi harapan kita sih sebenarnya masih sangat jauh Pak. Satu ide bahwa visinya ini panjang? Pasti Pak. Pasti. Makanya kenapa kita ini saya bilang tadi Pak organik itu karena itu Pak. Karena visinya sama Pak. Visi panjang itu kalau boleh diceritakan seperti apa? Yang satu Pak pasti kita maunya semua orang di Indonesia ini bisa bangga pakai produk brand Indonesia Pak. Jadi itu yang pertama Pak ya. Dan kedua semua bisa pakai sepatu Pak. Karena masih banyak ternyata yang tidak mampu Pak. Dan tidak mendapatkan sepatu yang layak. Itu kenyataan. Dan itu adalah spirit yang dibawa oleh Mas Asrul dari mungkin saya bisa bilang dari 10 tahun lalu kali ya. Sudah ada spirit itu. Jadi ya kita tetap konsisten aja. Karena kebetulan saya ini juga produk jebolan dari DBL. Jadi saya ini sama DBL nggak pernah jauh Pak. Hebat lah. Jadi nama lengkapnya siapa? Saya Jackson Suargo. Marga apa? Suargo Pak. Kalau Mandarin marganya apa? Lee Pak. Oh Lee? Lee Mu. Lee Mu. Kayu punya Pak. Bisa ngomong Mandarin? Sedikit Pak bisa. Kakak? Kakak bisa. Sedikit-sedikit Pak. Nah, Papa yang Anda dengar pun sudah mempunyai pabrik sepatu ini. Papa yang mendirikan atau Papa menerima dari Papanya lagi? Dari Papa Pak. Jadi bergenerasi-generasi. Oh sorry, dari Papa saya saja. Jadi ini saya generasi kedua Pak. Oh generasi kedua. Jadi Anda akan mengembangkan ini lebih besar lagi dan pabriknya di Surabaya. Harapannya begitu Pak. Pabriknya di Surabaya? Surabaya Pak. Di Genjeran situ Pak, daerah Genjeran. Oh daerah Genjeran. Oke Jackson, ada mau disampaikan apa? Mungkin kalau disampaikan enggak Pak. Mungkin pertanyaan saja Pak untuk Pak Dalan. Karena saya yang harus bertanya. Oke, oke. Apa? Enggak Pak, jadi gini Pak. Ini pertanyaan titipan Pak sebenarnya Pak. Dari teman-teman umuran saya Pak. Jadi kan, saya ini kan disini-sini barusan Pak. Baru berjalan tahun ke-6 Pak. Saya kalau kita dulu lihat Pak Dalan. Saya lihat Pak Dalan kan dari zaman saya masih SD SMP Pak ya. Ngelihat Pak Dalan dari pegang Jawa Post, lalu ke PLN, sampai di Menteri Pak ya. Tapi saya lihat konsistensi Pak Dalan itu ketika handle dari perusahaan yang level A, level B, sampai level C itu bisa konsisten itu besar gitu Pak. Tapi saya ini harapan saya Pak ya. Kalau bisa kan suatu perusahaan saya ini naik level lah Pak. Ada saran enggak Pak kira-kira buat saya sama teman-teman yang... Enggak ada saran, tapi saya melihat bahwa Anda kan tidak terlihat tergoda ke politik. Sementara saya karena lingkungan saya ini aktivis, lingkungan saya ini pergerakan. Sehingga saya banyak bergaul dengan orang-orang aktivis, dengan orang-orang pergerakan. Akhirnya terpengaruh dan sering ada tuntutan ke saya bahwa saya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Misalnya saya tidak bisa sepenuhnya 100% mikir bisnis. Karena kadang-kadang saya harus terima tamu banyak sekali dari pesantren-pesantren. Terpengaruh saya tidak akan mikir bisnis pada saat itu. Saya banyak terima tamu para olahragawan. Saya banyak terima tamu dari para seniman. Betul. Sehingga banyak terima tamu dari partai-partai politik. Karena Bapak ini kan tokoh Pak sebenarnya. Ya karena latar belakang saja. Berangkat saya dari dunia itu. Sehingga ketika saya berbisnis, tidak bisa sepenuhnya fokus. Beda dengan Anda. Anda akan bisa sepenuhnya fokus. Jadi Anda akan lebih sukses dari saya. Amin Pak ya. Anda akan lebih sukses. Karena godaan-godaan yang non-bisnis, kelihatannya Anda tidak akan mengalami seperti saya. Godaan politik itu luar biasa. Dan selalu, selalu itu bertentangan dengan natural bisnis. Oke. Jadi, udah lah. Tidak usah ikut politik. Oke Pak. No sense, no sense itu Pak. Dan dari pengalaman saya atas pertanyaan Anda tadi. Yang paling puas apa? Hidup ini. Yang paling puas adalah ngurusi bisnisnya sendiri. Oke. Tidak ngurusi bisnis yang orang lain. Tidak ngurusi aktivitas orang lain. Karena misalnya saya jadi di LIT PLN. Dan meskipun saya diberi wawenang sangat besar. Tetap saya tidak bisa memutuskan apapun sesuai dengan keinginan. Anda kan bisa memutuskan apapun sesuai keinginan Anda kan. Paling ketika masih ada Papa, sungkan pada Papa, tanya pada Papa. Tapi kan pada prinsipnya Anda bisa memutuskan apapun. Ya kan? Cuma kan dulu Bapak ini social impact-nya besar loh Pak. Ya itu pilihan-pilihan yang... Dan beginilah maksud saya. Orang-orang yang bergerak di bidang bisnis dan sukses di bidang bisnis. Itu apakah kurang cinta tanah airnya dibanding yang di politik? Menurut saya enggak? Pengusaha adalah orang-orang yang nasionalistik. Karena kalau banyak pengusaha sukses di Indonesia, berarti ekonomi Indonesia ini hebat sekali. Berarti nama Indonesia akan besar sekali. Berarti ekonomi Indonesia akan kuat sekali. Sekarang nasionalis mana? Para pengusaha yang bisa membuat ekonomi negara kuat dengan politisi yang menggerogoti negara. Ayo. Jadi Anda hebatlah. Ya mohon doa. Ya sama-sama lah ya. Mudah-mudahan ini sukses ya. Amin Pak. Baik, makasih Jackson. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam untuk Papa ya. Siap Pak. Salam untuk Papa. Makasih. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azawar. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers. Meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya. Untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Azawar berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. Lima sepatu ini akan membuka jalannya. Mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan. Membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Azawar, semua bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!